Halo anak-anak kelompok A, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kemudian lagi dengan Pak Guru Gede di kelas ekstra menggambar. Di video kali ini, Pak Guru akan mengajarkan anak-anak menggambar dengan tema lingkungan sekolah. Bagaimana caranya? Siapkan dulu lakukan bahannya ya. Yang pertama, siapkan huu gambar dan sepidong. Mulai dari garis datar, Pak Guru akan buat garis datar, ceritanya bikin gambar tanah. Sudah, di tengah-tengah kita buat garis lurus, tegak lurus seperti angka 1, jadi gambar tembok atau dinding sekolah. Garis datar ke samping, Pak Guru buat atapnya. Si lewat di pinggir, miring dari pinggir sampai atas, stop. Sambung ke samping. Nah, jadi atap sekolah. Gampang anak-anak, jangan takut salah. Sekarang kita tambahkan pintunya. Angka 1, garis datar. Angka 1 yang panjang lagi, ke bawah. Jadi pintu. Jendelanya, angka 1, garis datar, garis datar lagi, satu, disambung. Jendelanya, angka 1, garis datar, garis datar, disambung. Nah, sekolahnya sudah jadi, gedung sekolahnya sudah jadi. Sekarang sebelahnya, kita gambar bendera. Di halaman sekolah ada tiang bendera. Lalu kita sudah sempat mengwarnai dan menggambar tiang bendera ya. Angka 1 di pinggir, yang pendek. Sambung. Sekarang bikin tiang yang tinggi. Angka 1 yang panjang, garis tegak lurus. Yang panjang. Sudah, buat 2, garis. Ujungnya isi lingkaran. Bulat. Nah, sudah. Sekarang benderanya. Garis datar. Sekarang di bawahnya lagi garis datar. Disambung. Nah, itu bende. Benderanya warna merah dan putih. Di tengah-tengah kita bagi 2. Kemudian merahnya yang di atas, putihnya yang di bawah. Nah, sudah anak-anak. Sekarang di sebelah tiang bendera, kita tambahkan kebun. Buat semak-semak, garis lengkung-lengkung. Sambung sampai di pinggir gedung sekolah. Guru buat 2. Lengkung lagi di atasnya. Sudah. Jadi, di bawahnya lagi satu. Mungkin semak-semak. Ya, lengkung-lengkung. Kemarin sudah jadi. Kita warnai ya, anak-anak. Nah, siapkan warna. Perhatikan warna yang kok gurus. Pilih dari gradasi coklat, ungu pink, gradasi merah, biru, hijau tua, hijau muda, dan abu-abu. Kita mulai dari warna merah. Merah, benderanya semua. Yang di atas, warna merah. Putihnya tidak usah diwarnai. Ya, jadi merahnya satu warna. Yang di atas, putihnya tidak usah diwarnai. Kita pakai putih kertas saja. Sekarang, ambil warna abu-abu dan krem. Abu-abu setengah, tiang benderanya, krem setengah. Perhatikan tiang benderanya, abu setengah, krem setengah. Kuning di bulatan ujung tiang bendera. Sudah selesai, kita lanjut dengan warna atapnya. Atapnya, coklat tua di pinggir-pinggir. Perhatikan coklat tuanya di pinggir-pinggir atap. Kalau sudah, di tengahnya warna coklat muda semua. Coklat tua, dicampur coklat muda semua. Sudah jadi, bersihkan ujung crayon. Ditaruh, sapu, kotoran crayonnya. Sekarang, kita lanjut warnai tembok sekolahnya atau dinding. Warna pink di pinggir-pinggir. Pinggir tembok, pinggir pintu, pinggir atas dan bawah. Pink dicampur dengan warna krem semua. Pink dicampur krem. Putar-putar yang tebal. Jangan lewat garis. Sudah selesai. Sapu lagi. Kemudian, ke samping. Sekarang, kita warnai jendelanya. Jendelanya, biru muda. Dicampur putih. Putar-putar. Sudah selesai. Pintunya. Pintunya diisi dengan warna merah setengah. Dicampur dengan warna orange. Puah. Merah dicampur orange tua. Semua orange tuanya, sampai penuh. Sudah selesai. Sepuluh lagi. Sekarang, semaknya. Semaknya hijau tua. Hijau muda, kuning. Perhatikan. Hijau tua dulu. Di pinggir bawah. Semak di atas juga. Hijau tua, bawahnya. Hijau muda. Sisakan. Warna kuning. Jadi, ada tiga warna di semak-semak. Hijau tua, hijau muda, dan warna kuning. Sudah selesai. Sekarang, semak yang di atasnya lagi satu. Kita isi dengan gradasi warna orange. Orange 2, orange muda, dan warna kuning. Orange 2 di pinggir bawah. Di atasnya, orange muda, dan warna kuning. Nah, semak-semaknya sudah jadi. Ada semak hijau, dan ada semak orange. Selanjutnya, kita akan warnai tanah. Semak sudah jadi. Jadi, sekarang warna tanahnya. Tanahnya, mulai dari warna hitam di pinggir bawah. Coklat tua. Di bawah hitam, coklat tua. Coklat muda. Dan warna krem. Hitam. Coklat tua digaris. Di bawah hitamnya. Sampur. Di bawah coklat tua. Coklat muda. Dan warna krem. Coklat tua. Coklat muda. Dan warna krem. Garis. Garis. Putar-putar. Sampai penuh. Sudah. Bersihkan ujung crayon. Ditaruh. Lanjutnya, warna krem. Semua. Putar-putar. Sampai penuh. Tersedah. Bersihkan ujung crayon lagi. Kita lanjut. Mewarnai langit. Langit. Langitnya, Pak Guru isi dengan biru muda. Tapi, sebelum warnai. Buat garis lengkung. Kita tambahkan awan. Setidaknya, di bagian bawah langitnya. Lengkung-lengkungnya itu warna awan. Nah. Langitnya yang di atas. Di bawahnya. Lengkungnya itu awan. Langitnya, kita isi dengan warna biru muda semua. Di atas garis biru. Lengkungnya itu kita penuh. Gosok dengan warna biru muda. Kita isi dengan warna krem dan warna putih. Krem. Pinggir bawah. Perhatikan. Garis dulu. Ikuti lengkungnya. Garisnya ya. Warnai kremnya. Sudah. Perhatikan. Sekarang. Kita campur pinggiran kremnya. Dengan warna putih. Nah. Bagaimana anak-anak? Bisa? Gambarnya Pak Guru sudah selesai. Gambar lingkungan sekolahnya sudah selesai. Pak Guru harap. Anak-anak semua bisa ya. Jangan takut salah dan jangan takut mencoba. Selesai. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya ya. Bye-bye anak-anak. Sampai ketemu lagi.